Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Jack Guer pertemuan kali ini saya akan membuat kue nokosari tanpa melalui proses membuat adonan di atas api meskipun demikian, kue nokosari yang dihasilkan memiliki tekstur yang super lembut, lentur dan kesat rasanya juga enak dan gurih lebih bertahan lama, tidak cepat basi nah teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silahkan simak video sampai selesai ya semoga bermanfaat siapkan wadah bersih dan masukkan 250 gram tepung beras 2 sendok makan tepung tapioca tambahkan 1 sendok makan tepung maenzina 1.4 sendok teh garam atau menyesuaikan selera 8 sendok makan gula pasir 1 saset vanili bubuk bisa diganti dengan vanili cair aduk sampai semua bahan kering bercampur rata kita sisihkan dahulu rebus 750 ml santan bersama daun pandan kita akan merebus santan sampai mendidih jangan lupa aduk aduk santan selama proses perebusan supaya tidak pecah gunakan api sedang cenderung kecil untuk merebusnya jika santan sudah mendidih kita angkat santan santan mendidih yang kita angkat seketika kita tuangkan ke tepung tuangkan santan sambil diaduk-aduk supaya tepung mudah bercampur dan tidak bergerintil atau bergumpal aduk segera adonan supaya bisa bercampur rata jadi untuk proses pembuatan adonan ini teman-teman ya kita tidak perlu repot-repot mengaduk adonan di atas api cukup kita aduk adonan setelah dituang santan panas aduk adonan sampai bercampur rata dan pastikan tidak ada tepung yang bergumpal atau bergerintil nah sekarang adonan sudah betul-betul bercampur rata kita bersihkan adonan yang menempel di dinding wadah untuk isiannya saya menggunakan pisang tanduk yang sudah betul-betul matang teman-teman bisa menggunakan jenis pisang lain sesuai selera kalian 1 pisang saya potong menjadi 4 bagian dan setiap bagian saya belah menjadi 2 memang cukup besar ukurannya ya teman-teman ya ini disesuaikan dengan selera kalian karena saya berkeinginan untuk membuat kue nogosari dalam ukuran jumbo teman-teman bisa menyesuaikan potongan pisang dengan besar kecilnya kue nogosari yang akan dibuat daun pisang yang saya gunakan ini sebelumnya sudah saya panggang di atas api kompor supaya lebih lemas yang akan memudahkan untuk membungkus kue nogosari tidak takut pecah ataupun sobek daunnya ambil secukupnya adonan kemudian posisikan pisang sebagai isian di tengahnya jadi kita tutupi pisang dengan adonan teman-teman ya dan penggunaan adonan setiap bungkusnya disesuaikan dengan besar kecilnya kue nogosari yang akan kalian buat demikian juga untuk proses membungkusnya atau melipat daunnya juga disesuaikan dengan selera kalian ini saya lipat seperti ini nah seperti ini teman-teman hasilnya ya adonan kue nogosari ketika dibungkus seperti ini teman-teman ya memang teksturnya lembek atau belenek bahkan lekat tapi kalian tidak perlu khawatir karena nanti ketika selesai dikukus dan ketika sudah mulai dingin naga sari yang akan dihasilkan memiliki tekstur yang kalis tidak lekat di daun lentur lembut dan juga kenyal lakukan hal yang sama untuk membungkus kue nogosari sampai adonan habis kue naga sari sudah selesai dibungkus dan siap untuk dikukus kukus kue naga sari pada dandang yang sudah dididihkan airnya karena ini ukurannya jumbo teman-teman ya saya akan mengukusnya kurang lebih 25 menit karena dengan waktu yang cukup ketika mengukus akan menghasilkan kue naga sari yang lebih bertahan tidak cepat basi setelah kurang lebih 25 menit naga sari ukuran jumbo sudah matang dan ini siap kita angkat kita tunggu sampai hangat atau dingin baru nanti kita hidangkan dalam satu resep ini bisa menghasilkan 11 buah kue naga sari ukuran jumbo jika dibuat kue naga sari dalam ukuran sedang maka bisa dihasilkan kurang lebih 18 buah kue naga sari dan setelah kue ini hangat teman-teman ya menjadi kue naga sari yang kalis tidak lekat di daun teksturnya juga lembut dan lentur ketika dibuka seperti ini terasa sangat lembut isinya hmm ini betul-betul enak teman-teman ya rasanya betul-betul gurih karena memang santan yang kita gunakan tadi lebih kental manis asinnya juga pas meskipun kenyal ini terasa empuk dan lembut di mulut terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung cek buer channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati